Oke, ketemu lagi barengan Honji Milagro di Brain Workout Hari ini aku bakal bahas 5 hal yang bisa bikin chatting kamu garing dan gak basah Dari 5 hal ini, kalau kamu bisa menghindari ketika kamu chatting Semoga bisa diharapkan Kira-kira, di badan kamu bakal lebih gampang doyan sama kamu Gak bosen sama kamu Chat kamu jadi gak garing Ketika chat kamu gak garing, kamu bisa bikin lebih basah Percayalah, dengan chatting kamu bisa ngelakuin banyak hal Kamu bisa bikin dia doyan, kamu bisa bikin dia basah, kamu bisa bikin dia tegang Kamu bisa bikin dia tertarik, kamu bisa bikin dia ngarep Dan bisa bikin dia ilfil Jadi dengan beberapa hal yang aku jelasin nanti Itu ketika kamu lakukan, itu bikin dia males Itu bikin dia ilfil, itu bikin dia males buat balesin Itu bikin buat dia males chatting Itu bikin kamu sering di-dain, di-airin doang Di-airin dan dia ganti DP Dan dia ganti status So, hindari 5 hal ini Biar chatting kamu gak garing Chatting garing yang pertama Satu, ketuhanan yang maha esa Tentu saja bukan Chatting garing yang pertama adalah Kamu sering mengajukan pertanyaan standar Bin Basi Misalnya, kamu lagi apa? Kamu lagi dimana? Udah makan belum? Makan gi, ntar rapit loh Itu misalnya kamu lakukan ke sewek atau cowok yang berkualitas Yang banyak didoyanin orang Apa ia bakal dia ngerasa, wow ini spesial? Nope Sebanyakan akan merasa bahwa, oh it's so boring, garing dan males Untuk ngebalas, jadi itu udah standar banget Udah sering ditanyakan oleh orang lain Dan ketika kamu ngelakuin hal itu Kalau kamu gak oke-oke banget Kalau kamu bukan artis, kamu bukan superstar Ketika kamu nanya hal seperti itu Itu hanya bikin dia ngerasa Boring dan garing Susah mau bikin dia basah Ketika kamu hanya bisa bertanya Lagi apa? Lagi sama siapa? Udah makan belum? Something like that? Oh come on lah Ini 2016 Kalau kamu masih bertanya hal-hal seperti itu Dan sering kamu lakukan kegebetan-gebetan kamu Selamat masturasi Yang bikin garing chat kamu Yang kedua adalah Gak ada topik Kamu cuma tanya-tanya kayak interview Kamu cuma kayak wartawan doang Kamu wartawan, reporter Wartawan, reporter, penulis berita, orang apa Kamu interview sama dia Kamu tanya A, dia jawab A Kamu tanya B, dia jawab B Kamu tanya C, kamu dia jawab C Dan begitu seterusnya selamanya sampai dinosaurus bangkit lagi Itu bikin garing Itu terasa garing Itu terasa boring Itu sangat tipikal Udah banyak dilakukan kebanyakan orang Dan percayalah Kalau kamu cuma tanya-jawab 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 Itu gak bikin dia basah Bikin topik Banyak topik-topik yang ada di dunia ini Yang kamu bisa dapetin dari Google Kamu bisa dapetin dari Youtube Youtube Kamu dapetin dari Instagram Kamu dari Pat Dari 9gag Dari apalah Ada banyak banget topik-topik yang bisa kamu obrolin disitu Nah, kalau kamu gak Gak cerdas Kamu gak berbawasan luas Susah So, please Baca banyak Hal Yang bikin baring Ya, baring Yang bikin garing berikutnya Adalah Tulisan kamu Gak enak dibaca Misalnya Banyak singkatan Ya Singkatan-singkatan yang susah-susah tuh Kalau masih sekedar YG Atau D DGN DNG DG Dengan Yang Dengan Kepada Mungkin masih enak Tapi ketika kamu udah AK diganti AQ AX Or G G Atau Gua G Atau Apalah Itu banyak banget Itu bener-bener disingkat Kebanyakan singkatan Itu Percayalah Itu tidak menarik Itu tidak membuat Kamu terlihat cerdas Apalagi ketika kamu PDKT kepada orang-orang yang Cerdas Orang-orang yang Pinter Orang-orang yang cerdas Mereka bakal menilai banget Dari tulisan kamu Dari gaya Pengetikan kamu Kalau kamu kebanyakan singkatan Percayalah Kalau aku sendiri nih Aku ngeliat ketika aku DPDKT-in cewek Dan Dia Cantik Dia hot Tapi ketika tulisannya Banyakan singkatanku Aku jadi Cue doang Dan lain-lain Oh males Sangat tidak terlihat Seksi Dan gak bikin aku tegang Jadi please Tulisan Yang bisa dibaca Enak dibaca Dan Gampang dimengerti Berikutnya juga Jangan pakai Kebanyakan Apa Emoticon Emoji Emoji atau emotikon Jaman-jaman dulu tuh Bahkan masih ada yang pakai tuh Misalnya Dari atas sampai bawah Ketawa-ketawa Ngakak-ngakak Sampai guling-guling Sampai muntah-muntah Dan lain-lain Please Siapapun kamu Please Jangan dipakai lagi Ini udah 2016 Alright Selalu Blah 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 Beberapa orang mungkin Atau banyak Orang bilang Ketika kamu chatting Kamu harus lucu Kamu harus bisa bikin Dia ketawa Kamu harus bisa bikin dia Wah Ketika chatting Dia harus happy Bener sih Tapi sayangnya Gak selamanya itu bener Ini adalah Tips yang keempat Dari rahasia Chatting garing Kamu selalu Blah 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 Misalnya Kamu selalu lucu Kamu selalu bikin dia ketawa Oke lah Sesekali Tapi kalau keterusan Kamu cuma jadi Apa ya Let's say Chat lucu Zone Chat bikin ketawa Zone That's it Sesekali jangan cuma lucu Oke Kamu lucu Kamu bikin dia ketawa Sesekali Habis itu kamu bisa bikin dia Kaget Bisa bikin dia marah Bisa bikin dia Horny Bisa bikin dia macem-macem Nah disitulah yang bikin gak garing Pertama aja ketika kamu lagi Kamu suka makanan apa Kamu misalnya suka mie ayam Kamu favorit banget mie ayam Kamu ketika makan mie ayam Kamu bisa orgasme Mendadak Tapi kalau setiap hari Kamu makan mie ayam Sehari tujuh kali makan mie ayam Dalam tiga hari Bahasa jawanya kamu Blenek Alright Kamu bakal jadi bosen Kamu jangan lagi jadi Bisa gak doyan lagi Dan kamu jadi mudah ditebak Ketika kamu setiap chatting Kamu cuma lucu Atau kamu setiap chatting Cuma garing Apalagi garing Garing Dan garing terus Percayalah Itu gak bakal bikin dia Basah Chatting garing yang berikutnya Adalah Ngambekan Kebanyakan nih Disini cowok yang ngambekan Ketika chatting Responnya lama Gak dibalas Terus sosok Ih kok Kamu sombong banget sih Jadi cewek Ih kok kamu Ngeselin sih Ih sombong banget Cantik-cantik kok sombong Ada suara Masih banyak cowok di luar sana Yang ketika Chatting Gak dibalas Responnya lama Dia ngambek Dia ngatain sombong Terus Kadang-kadang malah Didelkon sama cowoknya Oh come on boys Be mature Bukan berarti kamu dewasa Terus kebapaan Enggak But ketika kamu Namanya cowok ya Ketika si cewek yang Gak respon Yaudah lah Mau sekeren apapun Kamu mau seganteng apapun Mau secanggih apapun Skill lah kamu Mau sejames bond apapun Kamu mau sejoker apapun Kamu mau sebatman apapun Kamu Kamu gak bakal bisa dapetin Semua cewek yang kamu mau Ketika ceweknya Responnya gak oke Negatif Gak di respon Yaudah Santai aja gitu Itulah gunanya Ketika kamu punya banyak Ketika kamu cuma punya Satu guebetan Pasti bakal ngerasa Ketika gak dibalas Ngedrop Ketika gak dibalas Ketika dianya Respon negatif Kamu bakal Wah anjing nih bocah Itulah gunanya Punya beberapa Gebetan sekaligus Apalagi ketika kamu Chatting Kamu udah ngembekan Ngarep Cuma satu doang Gebetannya Selesai sudah Nah Itu adalah Lima Rahasia Chatting Garing Ketika kamu lakukan Kelima-limanya sekaligus Chatting kamu bakal jadi Super garing Susah bikin dia basah Susah bikin dia tertarik See you Di video Besok Besok aku bakal bikin lagi video Upload Like, comment, and subscribe Oh yeah Boom Panji Milagro Brain Workout Sub indo by broth3rmax